Halo semua ketemu lagi di channel kami kali ini kami akan membahas sebuah film yang berjudul Stelling Beauty film ini merupakan salah satu film romantis terbaik yang layak kamu tonton dalam film ini diceritakan tentang seorang gadis cantik yang bernama Lucy Lucy datang kembali ke suatu kota karena ingin mendatangi cinta pertamanya yang sudah terjalin semenjak 4 tahun yang lalu namun semua itu harus berakhir karena sebuah jarak diantara mereka akan tetapi semenjak kedatangan Lucy di kota itu semuanya tidak seperti yang diharapkan ternyata cinta pertamanya itu sangat tidak layak dan sama sekali tidak pantas untuk diperjuangkan lantas bagaimana cerita selengkapnya langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya tapi sebelum kita mulai ke dalam lalu ceritanya kami ingin mengajak teman-teman sekalian yang belum subscribe ke channel ini untuk subscribe terlebih dahulu agar teman-teman itu tidak ketinggalan informasi update-nya update lainnya dari kami film ini dimulai dengan seorang wanita cantik bernama Lucy saat itu sedang melakukan perjalanan untuk pergi ke suatu kota bernama Tuscan lalu setibanya di sebuah stasiun seorang pria yang belum Lucy kenali melempari sebuah kaset rekaman kaset itu direkam saat Lucy tertidur di dalam perjalanan tadi pria itu pun mengatakan ini untukmu tanpa adanya ucapan atau kalimat tambahan dan lalu kereta pun melaju kembali saat kemudian setelah kereta melaju Lucy mengambil kaset tersebut dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan taksi setelah melakukan perjalanan yang cukup lama Lucy pun tiba di suatu tempat yang bernama Tuscan rumah yang didatangi Lucy merupakan rumah seorang keluarga seniman yang merupakan sahabat dari orang tuanya Lucy lalu bertemu Diana dan diketahui sudah empat tahun silam Lucy tak berpujung ke sana beberapa saat kemudian Lucy terlihat memandangi sebuah foto yang diambil empat tahun yang lalu yang menggambarkan dirinya dengan seorang pria pria di dalam foto foto tersebut diketahui bernama Nicolo dan Lucy sepertinya sangat menyukai pria yang ada di foto itu malamnya pun tiba Lucy menghadiri makan malam bersama yang memang sudah menjadi rutinitas bagi keluarga dari sahabat orang tuanya disana mereka pun bercerita tentang kesibukan masing-masing dan disana juga Lucy bertemu Miranda yang dulunya mereka sering bermain bersama selesai makan malam di Diana memberikan Lucy sebuah gaun yang dimiliki ibunya dahulu saat mereka baru menikah yang mana sekarang sudah sangat cocok untuk dikenakan oleh Lucy Diana pun menyarankan agar Lucy menggunakan gaun ibunya saat pesta nanti beberapa saat kemudian suami Diana rupanya masih kebingungan dan bertanya-tanya mengapa orang tua Lucy mengirim Lucy ke sini dan berpikir bahwa mungkin saja Lucy lah yang ingin berkunjung sehingga Lucy mendatangi tuscan sebatas untuk menghilangkan kejenuhannya saja kedatangan Lucy sebenarnya memang tanpa kabar akan tetapi keluarga mereka akan tetap menjaga Lucy sebagai dari anak dari sahabat mereka setelah itu terlihat Lucy yang mendatangi Alec Alec adalah salah satu adik Diana yang dia di diagnosa menderita penyakit langkah namun tidak menular mereka lalu bercerita tentang masa muda Sarah Alec bilang jika Lucy sangat mirip dengan Sarah atau ibunya Lucy percakapan itu pun terus bergulir hingga akhirnya Lucy bisa lebih luasa untuk bercerita Lucy berkata kepada Alec di usianya yang ke-19 tahun ini ternyata belum pernah merasakan namanya kenikmatan duniawi Alex pun cukup kaget mendengarnya apalagi Lucy ini merupakan gadis yang sangat cantik yang tentu saja pasti menjadi pri madonna banyak pria dan Lucy lalu melanjutkan ceritanya bahwa dia melakukan itu karena dia sangat menyukai seorang pria yang baru dia kenal di saat liburan musim panas ketika itu usianya masih 15 tahun dan mereka kerap kali bertukar dan surat setelah pertemuan itu sampai akhirnya salah satu dari mereka memutuskan untuk berhenti melakukan kebiasaan itu wajah Alec seketika berubah dengan mendengar cerita Lucy di sisi lain dari kejauhan rupanya Diana berada di sana dan menyimak percakapan di antara Alex dan dan juga Lucy lalu cerita berlanjut ke pagi harinya mereka semua berkumpul untuk sarapan bersama dimana Alex memberikan perhatian lebih kepada Lucy dengan menawari secangkir teh dan mengajaknya mengobrol dan hal seperti tersebut sepertinya tidak membuat Lucy merasa terganggu setelah beberapa saat kemudian daisi mengajak Lucy untuk pergi ke sebuah danau setelah tiba di tempat yang dituju danau itu mengingatkan Lucy dengan Nicolo dimana empat tahun lalu memang di danau itu adalah tempat pertama kali Lucy dan Nicolo melakukan adegan pirskis atau ciuman pertama daisi lalu mengatakan bu Miranda adalah wanita yang seringkali dikencani banyak pria dan salah satunya daisi menyebutkan nama Nicolo dan seketika diam-diam di dalam hati Lucy merasa kecewa dengan pernyataan dari daisi singkat cerita esok paginya rumah Diana kedatangan tamu Diana mengenali pria itu dan memang merupakan teman namanya namanya yang bernama Carlo beberapa saat kemudian setelah diberitahu Diana Lucy menghapiri Carlo dan bilang kalau ibunya sering menuliskan semacam diari tentang Carlo kalau membenarkan hal itu bahwa memang dulu mereka sering menghabiskan waktu bersama namun kalau menegaskan bahwa hubungan mereka hanya sebatas pertemanan singkat cerita terlihat Lucy yang saat ini sedang bernama bersama daisi terlihat Lucy sedang menelpon untuk melakukan pemesanan tiket ke New York daisi memohon agar Lucy membatalkan kepergiannya karena sepertinya daisi sudah menemukan sosok kakak dari Lucy sesaat kemudian seorang pria tampan bernama Christopher datang dan daisi langsung menyambutnya tak berselang lama pria yang bernama Nicolo juga datang dan membuat Lucy tersenyum seketika mereka berdua sepertinya sama-sama kaget dan Nicolo langsung mengajak Lucy untuk datang makan malam bersamanya nanti malam semenjak saat itu Lucy pun membatalkan niatnya untuk pergi ke New York dan sangat kegirangan dengan ajakan Nicolo singkat cerita makan malam itu pun tiba selesai makan malam bersama Lucy Miranda dan pacarnya Nicolo dan juga adiknya yang bernama Osvaldo terlihat sedang bercerita tentang pengalaman cinta mereka namun disana Lucy Lucy tidak tidak bercerita kisah cintanya karena mungkin disebelahnya ada Nicolo singkat cerita pada esok seharinya kekasih Miranda yaitu Richard mendatangi kamarnya Lucy dengan alasan hanya untuk mengobrol saja akan tetapi sebenarnya Richard ini memiliki perasaan dengan Lucy beruntungnya pas Richard hampir berhasil melancarkan aksinya Miranda datang dan menggagal menggagalkan usahanya Richard pada sore harinya Lucy mendatangi rumah Nicolo yang ternyata dia sangat kaya lalu Lucy mencari di halaman belakang tapi ternyata dia lagi Nicolo lagi bersama yang lain dibawah sebuah pohon Lucy pun langsung berputar balik saat itu juga namun karena saking ngebutnya Lucy pun terjatuh dari sepedanya Osvaldo adiknya Nicolo yang berada di sekitar sana ingin membantu Lucy sebenarnya namun Lucy menolaknya dan langsung bergegas untuk pulang sesampanya di rumah Lucy bertemu dengan Alec yang langsung menyadari bahwa Lucy terluka Alec pun langsung dengan sigapnya mengobati kaki Lucy keesok harinya Lucy sedang dilukis oleh suami Diana dan Lucy dilukis dengan gunung sebelah kirinya dibuka untuk umum sehingga dia membuat Richard yang sedang bekerja sedikit terganggu sesaat sesaat kemudian Nicolo dan Osvaldo datang dan mereka melihat Lucy Nicolo bilang kalau Lucy kayaknya bisa diapa-apain namun Osvaldo malah bilang kalau Lucy orang yang benar-benar polos dan meminta kepada Nicolo untuk tidak macam-macam sama Lucy Nicolo pun tidak peduli dengan nasihat adiknya itu dia lalu mengikuti perginya Lucy yang langsung menghindar setelah melihat Nicolo singkat cerita Nicolo sedang mengejar Lucy dan Nicolo pun berhasil membuat Lucy tersenyum kembali dengan gombalan dan rayuan Nicolo dan setelahnya terjadi adegan mantap-mantap yang tidak bisa kita tampilkan namun tidak berlangsung lama Lucy malah menghentikan kegiatan itu karena katanya dia tidak mau melakukannya di tengah ladang dan lalu setelah beberapa waktu kemudian Lucy pun terlihat sedang berkaca dan dia menangisi dirinya sendiri atas kejadian barusan beberapa hari kemudian pesta yang diadakan oleh keluarga Nicolo tiba acara itu dihadiri oleh cukup banyak tamu Lucy datang dengan menggunakan gaun ibunya yang dulu di sana Lucy Lucy melihat Nicolo yang sedang bersama dengan wanita lain yang membuat dirinya semakin membenci Nicolo seketika pesta itu pun berlangsung dengan semakin hangat Lucy akhirnya berkenalan dengan seorang pria setelah melihat Nicolo yang bersama dengan wanita lain lalu Lucy dan pria yang belum diketahui namanya itu pun akhirnya berkenalan namun ternyata niat Lucy mendekati pria itu hanya sebatas ingin membuat Nicolo menjadi cemburu dan setelah pesta usai pria itu pun mengantarkan Lucy pulang ke rumahnya keesok paginya Alec terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya yang semakin mengkhawatirkan namun sepertinya Lucy tidak berani menghampiri Alec mungkin karena sedikit trauma di masa lalu beberapa saat kemudian Osvaldo terlihat sedang mengamati Lucy yang baru saja keluar kamar Osvaldo berniat untuk menghampirinya Lucy yang yang tengah berjalan secara tiba-tiba tersengat oleh lebah Osvaldo pun langsung membantu Lucy dengan sigapnya lalu setelahnya membantu Lucy untuk mengobati lukanya Lucy merasa terkejut karena Osvaldo begitu sopan dan baik dengan dirinya sangat berbeda dengan Nicolo dan akhirnya akhirnya mereka menghabiskan sore untuk berkeliling di sekitar ladang di sore itu akhirnya Osvaldo mengaku bahwa empat tahun yang lalu dia pernah menuliskan Lucy sebuah surat tanpa nama pengirim untuknya Lucy mungkin mengira bahwa surat itu pasti dari Nicolo Osvaldo juga membeberkan isi surat itu yang menyatakan bahwa dia sangat menyukai Lucy Lucy pun ternyata masih sangat ingat dengan surat yang dimaksud Osvaldo yang memang masih yang memang masih Lucy simpan karena memang kata-kata di dalam surat itu sangatlah memukau setelah itu Osvaldo mengajak Lucy untuk mendatangi sebuah pohon yang sangat rindang dan Osvaldo pun langsung membuka obrol-obrolan bahwa pasti Lucy sangat merindukan sang ibu Lucy pun tak kuasa menahan di sedihnya di saat yang sama Osvaldo juga merasakan kesedihan itu Hai dan hal tersebut membuat Lucy berpikir bahwa Osvaldo adalah seorang pria yang sangat pengertian dan pada akhirnya Lucy jatuh cinta dengan Osvaldo dan mereka akhirnya bersama-sama melakukan kegiatan yang belum pernah sama-sama sekali mereka lakukan sebelumnya dan pagi harinya di perjalanan pulang Osvaldo akhirnya memutuskan untuk pergi bersama Lucy ke Amerika dan menetap di sana bersama-sama dengan Lucy dan lalu film pun selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati